Kegiatan istirahat rohmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita Apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren Padahal sejaknya pesantren membangun peradaban yang baik, ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan matar mendirikan negara dalam negara Dan kita berharap dari agenda ini, MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini Termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dikurukan Agar segera membuat fakwa terkait masalah ini dan hal-hal itu sesat dan menyesatkan Dan Kementerian Agama juga segera menjaga nukti, mengambil alih karena ini sudah sangat memperlihatkan Ini bukan gerakan keagaman, ini gerakan politik Bahkan kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya Ini atas nama agama dan ini besar dikona pesantren Ini sangat membahayakan Kalau negara tidak bertindak, ini akan membahayakan kejahatan negara Ini kan sepertinya isu yang akan menjelangkauan politik Apakah memang mengajar, memang mencari sensasi atau memang disengaja dia pengen mengembar kebencian pada masyarakat Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu Dan N.I. ini memang mengkolaborasi ajaran N.I. dengan ajaran Ishabugis dan lembaga berasulan Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang Namun di permukaan ajaran Ishabugis ini, seolah-olah mereka toleran Karena ajaran Ishabugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama Penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal Yang tidak masuk akal tidak akal Kayak sukun Islam pun dirubah, termasuk haji, gak perlu ke Mekah Haji ada yang berbicara di Al-Jaitun Terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan understand, gerakan bawah tanah Dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan kepentingan agama pada saat itu yang dihasilkan Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat buat-buat dan ini menjelaskan aparat Menindak Al-Jaitun juga secara hukum Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai Yang hanya dibayar uang muka, minta saya berpikirnya sampai sekarang tidak dibayar Ada kasus status hukum juga misalnya Dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening Yayasan, tapi ditransfer ke rekening atau senama AS Panji Gumilang Ini kan juga pelanggaran hukum Jadi kita berharap negara hadir Kita punya inteljen, ada BIN, ada BAIS, ada BAINTELKAM Punya MENKOPULHUKAM Kita berharap kementerian dan lembaga Sinergi Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut Sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren Anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya Yang dihukum Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyepalakan di sana Ada yang tertres, depresi, bahkan menghina Karena mungkin dijalin dengan masalah doktrin, dia tidak kuat Karena 80% di Al-Jaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota ini Termasuk karyawan, muadot, eksponen itu adalah orang ini Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al-Jaitun Yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahnya ke sana Anaknya nakal mungkin juga jembelungin ke pesantren Karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII Agar untuk menyekolahkan jadi santri anaknya di Al-Jaitun Jadi kalau kementerian agama hanya melihat kurikulumnya ya Tidak ada yang aneh, tapi kalau hidden kurikulum Ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus beruntangan Mengumpul hukam, kita punya intelijen Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedapatan bangsa Yang diketahui mas Kan sendiri selama berat di dalam Al-Jaitun Yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara Dalam hal infak Infak bukan infak sendiri, iran paksa Jadi di NII ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan Ayatnya adalah ambillah sodoko dari mereka untuk membesarkan diri Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah Terus tadi sholat juga belum diwajibkan Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah Masih mekkah, hukumnya bukan hukum Islam Hukumnya Pancasila, taupun demokrasi, haram Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya Cari duit, cari orang, menerbakan program negara Karena mereka dididik menjadi seorang negarawan Bukan agamawan Makanya gak heran kan kalau jadi Al-Jaitun Pakai jas, pakai dasi Ya karena mereka Padahal sesuai belum diwajibkan kok Dan mereka suka-suka dia karena Ini akan membuat masjah baru, pemikiran baru Dan menurut saya ini bahaya sekali Apalagi sadat mereka juga dirubah Sadatnya bukan tiada negara Bukan tiada telah celain laut Tapi tiada negara kecuali negara Islam Barang setiap negara selain negara Islam Maka kafir Dan ini modus-modus pun kafiran ini sangat membahayakan Dan membuat perpecahan di masyarakat Tadi sempat dijelaskan ya prekrutan Saat orang masuk Al-Jaitun Ya, prekrutannya mereka Menggunakan sugesti-suggesti agama Dan biasanya menggunakan Pertemanan Dan Mereka seperti multi-level marketing Pemahaman yang dia yakini Ini bukan hanya untuk disini Tapi harus disampaikan kepada orang lain Satu merekrut 5 Mereka 10, 10, 20 Dan dia tidak akan pernah berhenti Sebelum mendapatkan pemikiran baru Yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakin di saat ini Jadi sakaunya Lebih sakaunya daripada narkoba Kalau narkoba Nanti di rehabilitasi dosisnya dikurangi Bisa sembuh Ini merasa paling benar Ini menguahisi sifat iblis Merasa Yang lain neraka semua Surga hanya dia Yang lain kafir semua Yang beriman hanya dia Ini kan bahaya sekali Biasanya berapa lama itu perekrutan Dokterin-dokterinnya? Tergantung Calon korban Biasanya dulu kita merekrut Maksimal 2 jam saja Kita Sudah pastikan orang yang bawa laptop Bawa dompet Bahaya Elektronik Harus pindah tangan Tanpa hipnotis Tanpa geda Murni sebuah dialog Pengkondisian yang disuggesti Dengan sugesti agama Ada istilah Untuk menguasai orang yang bodoh Yang batil dengan agama Merampuk Gak apa-apa Tapi ini ayatnya Ini dalam kondisi perang Harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan Namanya Harta perampasan perang Boleh dipakai untuk perjuangan Jadi harta Orang lain Termasuk harta orang tua Ketika masih belum berbaik Kan kafir juga Boleh dicuri Boleh di Modus-modus Bilangan barang Dan sebagainya Jadi sebelum kita selamatkan orang tua Katanya selamatkan itu hartanya Ini kan bahaya sekali Yang akhirnya menjadi legalisasi Kriminal Atas nama agama Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NICRI Center Sudah puluhan ribu Dan terakhir kita yang paling banyak Yang kita tangani Yang sudah kembali ke NKRI Di Sumatera Barat Satu sesi Kita ada 1150 ujah Agota NGI XNI yang kembali ke NKRI Di Jambi Di Rio Di Sumsel Di Mareng Lampung Di Jawa Barat Jawa Tengah Seluruh tersebut Kita bagaimana Supaya mereka bisa kembali Kepada masyarakat Dan ini menjadi warning Agar berhati-hati Karena tidak cukup Modal semangat saja Kita dalam Belajar agama Tapi juga harus Dengan ilmu yang benar Karena kalau hanya Modal semangat Kalah depat Nanti akan mudah terpapar juga Jangan lupa like Subscribe Dan share ya